I won't let you go, I need you from my side Halo guys, game RPG memang memiliki banyak sekali jenis dan gameplay yang berbeda. Ada yang dibagi ke dalam tipe MMORPG, Action RPG, ataupun GRPG. Yang mana, mereka dibagi ke dalam kelompok yang disesuaikan dengan tema yang diusung dalamnya. Karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya, maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk like videonya, agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini. Dan berikut 7 game RPG turn-based terbaik Android versi daftar game. Cat Fantasy Cat Fantasy merupakan game RPG turn-based dengan konsep anime dan berfokus pada karakter-karakter yang didesain dalam bentuk kucing. Kebetulan untuk sekarang hingga beberapa hari ke depan, Cat Fantasy sedang menjalankan beta test kedua dan bebas untuk kamu akses secara gratis. Nantinya, kamu bisa mengoleksi karakter yang bervariasi, yang bisa kamu dapatkan dari gacha, dan kamu bisa membentuk tim yang beranggotakan 4 orang. Gameplay dari game ini bisa dibilang lebih mengutamakan sistem game kartu, karena untuk mengeluarkan skill karakter, kamu harus memilih kartu mana yang ingin kamu gunakan. Dan tidak hanya itu, kamu juga perlu mengkombinasi serta memikirkan strategi dalam penggunaan kartu tersebut. Mobile Suit Origin Untuk kamu yang merupakan seorang penyuka anime khususnya Gundam, maka kamu harus cobain salah satu game RPG turn-based yang mengusung tema salah satu Gundam paling populer kali ini. Di sini, kamu bisa mengkoleksi berbagai jenis Gundam yang bisa kamu dapatkan dari main story ataupun dari gacha. Dan, kamu harus membentuk tim yang beranggotakan beberapa karakter yang punya kemampuan dan juga skill yang beragam. Tujuan kamu adalah untuk menyelesaikan level demi-level dan mendapatkan item yang berguna untuk meningkatkan level karakter kamu ataupun bahan untuk upgrade Gundam kamu. Selain itu, Mobile Suit Origin juga menyediakan banyak sekali fitur menarik lainnya yang bisa kamu kerjakan setiap harinya. Gen ZX The Last War Gen ZX The Last War merupakan game RPG turn-based yang kebetulan baru saja hadir di Playstore dan game ini mengusung gameplay yang sangat sederhana. Di mana kamu bisa memilih salah satu dari tiga karakter utama yang ingin kamu gunakan sebagai main karakter kamu seperti Armitage, Machina, atau Aurora. Selanjutnya, kamu akan dibawa ke dalam zona pertempuran di mana kamu harus membentuk tim yang beranggotakan tiga orang. Dan tentu saja, kamu bisa mendapatkan karakter tersebut dari gacha dengan tingkat rarity yang berbeda dan semakin tinggi maka semakin kuat juga karakter tersebut. Kamu juga harus memperhatikan beberapa hal penting ketika membentuk tim seperti role mereka ataupun elemen yang mereka gunakan. Weaven Weaven merupakan game taktikal RPG yang sebelumnya sudah lebih dulu hadir di Steam dan bisa dimainkan di perangkat PC. Tapi sekarang, game ini melebarkan sayapnya ke Playstore dan mendukung multi-platform sehingga kamu bisa memainkannya di PC ataupun di Android. Di sini, kamu bisa memilih salah satu dari sekian banyak role yang bisa kamu gunakan yang nantinya akan memiliki skill dan keterampilan yang berbeda. Tujuan kamu adalah untuk mengumpulkan skillbook dan juga membentuk deck yang beranggotakan empat pet yang bisa kamu pilih berdasarkan elemen yang dibutuhkan. Dan kerennya lagi adalah ada banyak skill yang bisa kamu pasang dengan total 9 slot skill tapi akan muncul secara random ketika kamu memasuki pertarungan. Stand Legends Stand Legends merupakan game yang diadaptasi dari salah satu film anime yang lumayan populer tapi mengusung tema yang sangat lawas. Tema yang diusung oleh game ini lebih ke arah RPG turn-based di mana kamu bebas untuk koleksi berbagai karakter yang bisa kamu dapatkan dari gacha. Kerennya lagi adalah setiap karakter punya skill berbeda yang akan terbuka ketika kamu meningkatkan level dan kemampuan karakter tersebut. Apalagi dengan adanya cutscene atau animasi ketika karakter itu mengeluarkan skill akan menambah kesan anime dari game yang satu ini. Atelier Resleriana Atelier Resleriana merupakan salah satu game anime yang paling dinantikan oleh para penyuka game RPG khususnya yang bertemakan anime. Tapi sayangnya untuk sekarang game ini hanya tersedia untuk wilayah Jepang sehingga kamu perlu menggunakan VPN Jepang untuk bisa menginstallnya di Play Store. Secara gameplay Atelier Resleriana mengusung tema game yang sangat kental dengan tema anime dan dengan konsep battle turn-based yang memungkinkan kamu untuk menggunakan beberapa karakter sekaligus. Yang dikedepankan dari game ini adalah musik dan juga tampilan visualnya serta story yang juga akan sangat menarik untuk diikuti. Seperti biasa Atelier Resleriana juga selalu hadir dengan beberapa fan service yang membuatnya semakin menarik untuk dicoba. Final Fantasy Ever Crisis Final Fantasy VII Ever Crisis adalah game RPG yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian karena memang game kali ini sudah banyak mengeluarkan sequel-nya khususnya untuk perangkat PC. Di sini Final Fantasy VII Ever Crisis akan membawa kalian merasakan pengalaman memainkan game Final Fantasy pada era pertamanya dan hal itu bisa kalian lihat dari grafik yang diusung. Tapi yang keren di sini adalah kalian bisa menikmati tampilan karakter yang jauh lebih keren ketika kalian memasuki mode battle-nya di mana konsep battle yang dihadirkan juga mengusung tema semi-term-based. Walaupun gameplaynya berbeda dengan game Final Fantasy yang seharusnya tapi kamu tetap akan menemukan semua karakter Final Fantasy di sini. Sayangnya Indonesia tidak mendapatkan kesempatan untuk perilisannya kali ini sehingga kamu membutuhkan VPN Amerika untuk bisa menginstallnya di Playstore. Itulah 7 game RPG turn-based terbaik Android yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game and see you guys on the next video. Terima kasih telah menonton!